So, dalam video ini resep alami akan membagikan ramuan herbal untuk mengatasi sakit rematik. Rematik adalah penyakit yang menimbulkan rasa sakit akibat otot, atau persendian yang mengalami peradangan dan pembengkakan. Dan, biasanya, kerusakan yang terjadi bisa menimbulkan nyeri hebat, atau sampai membuat sendi kehilangan fungsi bergerak, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain dengan obat-obatan kimia, para penderita rematik sebenarnya dapat pula mencoba cara mengobati rematik secara alami, dan berikut ini adalah obat herbal yang dapat mengurangi sakit rematik. Namun, sebelum kita lanjut jika kamu menyukai video ini, dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang ramuan-ramuan yang berbahan dasar alami, untuk kecantikan dan kesehatan badan, silahkan klik lebih dahulu tombol like dan subscribe, serta tinggalkan komentar kamu sebagai tanda spot pada channel ini. Bahan yang pertama adalah lengkuas 1 sendok makan merica bubuk 100 gram gula merah dan 100 ml santan Biasanya, lengkuas digunakan sebagai penguat rasa alami makanan. Namun, selain digunakan untuk makanan, lengkuas ternyata juga memiliki manfaat lain khususnya untuk kesehatan. Dan salah satu manfaat yang kita dapat dari lengkuas ini adalah, dapat mengatasi sakit rematik. Caranya, siapkan satu potong lengkuas dan kupas kulit lengkuas hingga bersih. Terima kasih telah menonton! Lengkuas Bersih, parut lengkuas Lengkuas dapat mengatasi artritis dan rematik. Hal ini karena lengkuas mengandung senyawa yang bersifat anti-inflamasi, atau mencegah peradangan serta dapat memperlancar peredaran darah. Ada penelitian yang menemukan bahwa lengkuas mengandung anti-inflamasi yang bisa mengurangi pegal-pegal, dan timbulnya rematik sendiri pada dasarnya adalah karena adanya inflamasi atau peradangan. Siapkan panci, dan masukkan dua gelas air. Masukkan semua bahan herbal, rebus hingga air tersisa satu gelas. Merija Merija, rempah yang tidak sepedas cabai tergolong dalam obat rematik alami. Bumbu dapur ini, memiliki sifat anti-inflamasi, antioksidan, dan antibakteri. Sebuah penelitian, membuktikan komponen kimia merija, seperti piperin sangatlah efektif untuk mengobati peradangan akut, mengobati pegal linu, serta osteoporosis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video ini, dan bila dirasa video ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan di media sosial yang Anda punya. dan sampai jumpa di video-video resep alami selanjutnya.